Sebagai upaya penguatan pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0, pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba Kabupaten Berbes melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah kembali menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan. Bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Al Mujahidin Keluwud, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Berbes, sekitar 150 orang dari Amal Usaha Muhammadiyah Bulakamba dan Sekolah-Sekolah Muhammadiyah serta Orto Muhammadiyah Bulakamba mengikuti Seminar Nasional Pendidikan. Seminar yang bertema Urgensi Pendidikan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0 menghadirkan dua narasumber, yakni Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2009-2014, Suswono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2014-2016, Sudirman Said. Hadir dalam seminar tersebut Ketua PCM Bulakamba, Muntohar, Majelis Dikdasmen PCM Bulakamba, Ginanjar Wirosa Smito, dan Kementerian Agama Kabupaten Berbes Imam Gozali. Dalam pemaparannya, Suswono menyampaikan lima kompetensi pendidikan 4.0, yakni kemampuan berpikir kritis, memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif, kemampuan dan ketampilan berkomunikasi yang baik, kemampuan kerjasama, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal senada disampaikan Sudirman Said bahwa para pendidik mesti membangun knowledge and skill agar mampu membentuk ahlak, karakter, dan integritas. Tidak perlu takut ketinggalan perkembangan revolusi industri 4.0 selama masih memegang teguh nilai-nilai manusia, yakni kejujuran, kerja keras, belajar, dan jaring teman-teman sebanyak-banyaknya. Pendidikan nasional, pendidikan kita harus diarahkan, disiapkan betul-betul, yang terutama membangun karakter. Karena dari revolusi ke revolusi, dari industri 1,0, 2,0, 3.0, dan 4,0, orientasi kepada alat, pada mesin itu makin kuat. Bahkan digitalisasi akan membawa manusia pada kekeringan nilai, kalau tidak hati-hati. Karena itu peran pendidikan, termasuk sekolah-sekolah mama dia, harus betul-betul mengambil peran memperkuat aspek karakter itu. Karena kalau kita punya karakter, ya kita bisa terjemahkan kejujuran, sikap kerja keras, kesuka relaan, kemudian kreativitas, sampai pada kemampuan atau kemampuan untuk belajar terus-menerus. Itu adalah bagian dari karakter yang harus kita bangun. Dan kalau kita punya itu semua, maka tidak perlu khawatir soal gejala industri 4,0 ini. Bahkan seorang kapitalis bernama Jack Ma pun memesankan, jangan kita mengajarkan anak-anak untuk berkompetisi dengan mesin, atau serba mesin, tapi harus mengharap pada bagaimana kita lebih unggul. Sehingga mesin atau alat-alat tidak bisa mengejar kemampuan manusia itu. Saya kira kita menghadapi tantangan dengan perkembangan teknologi, semakin luar biasa ini. Oleh karena itu tentu pendidikan yang kita bangun harus juga mampu, ya, menciptakan anak-anak yang kreatif, inovatif, kritis. Tetapi memang tentu jangan lupa juga karakter yang harus dibangun. Karena kita ingin ke depan ini tidak hanya orang pintar, ya, tetapi adalah orang-orang pintar yang jujur. Maka orientasinya adalah bagaimana menciptakan anak-anak didik yang soleh jendekia. Jadi solehnya dulu itu yang ditanamkan yang utama, ya, menjadi artinya memiliki karakter yang kokoh. Sehingga perkembangan teknologi ini adalah sebatas hanya bagaimana dia memanfaatkan secara optimal. Dan dia mengikuti perkembangan. Pimpinan Jampang Muhammadiyah Bula Kambang melalui Majelis Diktasmen, untuk kali kedua di tahun 2020 ini menyelenggarakan seminar nasional pendidikan dengan tema urgensi pendidikan karakter di era revolusi 4.0. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa memang dampak dari revolusi industri 4.0 ini sangat luar biasa sekali yang telah mendisrupsi hampir semua lini kehidupan. Sehingga sekarang kita bisa menyaksikan bersama anak-anak SD, anak-anak MI, anak-anak SMP sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gadget dan smartphone. Yang tentunya banyak dampak positif dan juga dampak negatifnya. Kita khawatir kalau seandainya terbawa arus pada era disrupsi ini, maka karakter yang sesungguhnya sebagai seorang pelajar akan hilang. Di tengah ramainya pembahasan mengenai 4.0 ini, kami menghadirkan sebuah seminar tentang pentingnya pendidikan karakter. Sebagai Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan ahlak manusia. Lukmanul Hakim memberitakan dari Berbes, Jawa Tengah.